Sahabat sih sahabat, tapi kalau soal transit KRL di Manggarai, itu urusan masing-masing. Istilah ini sering dipakai buat menggambarkan kerutan stasiun Manggarai. Yang tangga naik kadang jadi tangga turun, yang tangga turun kadang jadi tangga naik, mana kadang-kadang liftnya mati. Hadeh, apalagi kalau udah jam berangkat dan pulang kantor. Duh, udah kayak simulasi dikejar zombie tren tubusan. Stasiun Manggarai jadi seramai ini mulai Mei 2022. Tepatnya setelah KAI komputer lain menerapkan penyesuaian jalur KRL lintas Bogor dan Cikarang. Akibat penyesuaian ini, orang-orang yang mau kesana harus transit dulu di Manggarai sebagai stasiun sentral. Akhirnya orang jadi numpuk di situ deh. Hmm, tapi sebagai salah satu stasiun kereta terbesar di Jakarta yang luasnya 2 hektare, wajar gak sih terjadi penumpukan di Manggarai? Terus apa ya langkah KAI biar flow orang di Manggarai lebih teratur? Kalau di negara lain, kondisi ini terjadi juga gak ya? Simak selengkapnya di Kumparan.